Penipuan kerja paru waktu korbannya terus merajalela ya modusnya sama masih sama mengaku dari orange mengaku dari hitam mengaku dari biru mengaku dari perusahaan marketplace luar negeri mengaku dari BUMNA BUMNB intinya mereka menawarkan kerja paru waktu yang sangat mudah ya sehari bisa 2 juta kerjanya cukup 1-2 jam kerjanya sangat mudah itu intinya seperti itu teman-teman wajib berhati-hati korbannya udah sangat banyak mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta nah kali ini di video ini saya akan memberikan 5 ciri 5 ciri penipuan bermodus kerja paru waktu jadi kalau teman-teman menemui salah satu aja dari 5 ciri berikut teman-teman patut waspada yang pertama yang pertama adalah biasanya menggunakan nomor whatsapp pribadi jadi mereka menawarkan kerja paru waktu mengaku dari marketplace orange atau hijau atau dari luar negeri gitu biasanya menggunakan nomor whatsapp pribadi nomor whatsapp yang resmi itu biasanya ada centang hijaunya seperti ini ya kalau kita dapat dari BNI resmi atau dari sopi resmi atau dari mana aja jadi ada centang hijaunya jadi kalau ada yang menawari teman-teman dengan nomor pribadi hati-hati ya belum tentu penipuan tapi hati-hati ini salah satu indikasi awal itu adalah penipuan ya jadi teman-teman wajib berhati-hati yang kedua yang kedua adalah kerjaannya ini terlalu mudah jadi terlalu mudah kita diberi misi kita diberi pekerjaan yang terlalu mudah bikin fake order 10 order nggak sampai 5 menit 10 menit sudah menghasilkan 20% mudah bayangin kita cukup ceklik 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 20 menit nggak sampai kadang 15 menit atau 5 menit bahkan uang 1 juta jadi 1 juta 200 5 juta jadi dijanjikan jadi 7 juta 10 juta dijanjikan jadi 12 juta kalau pekerjaannya itu terlalu mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya dengan komisi yang nggak masuk akal teman-teman patut waspada itu penipuan karena logikanya kalau kerjaannya mudah ngapain nih orang meminta kita kerja paruh waktu mending mereka mempekerjakan orang-orang untuk kerja ke mereka langsung nggak perlu waktu mereka untungnya kan lebih banyak jadi teman-teman mindsetnya logika berpikirnya tolong digunakan akal sehatnya sehingga kalau ada pekerjaan mudah hasilnya sangat maksimal teman-teman patut waspada kemudian yang ketiga adalah sangat kentara sekali meminta deposit jadi meminta deposit kita diminta transfer untuk deposit nah ini kalau teman-teman mau kerja mindsetnya adalah kita mencari uang bukan malah kita disuruh setor uang nah ini hati-hati kalau kita udah disuruh setor uang ya hati-hati siap-siap aja uangnya melayang gitu loh jadi kalau udah disuruh deposit dipikir seribu kali dipikir lagi dipikir lagi bener enggak nih konsultasikan apakah bener apa ini salah meskipun karena kebanyakan itu adalah penipuan kalau lowongan kerja paruh waktu diminta deposit udah sebaiknya tinggalkan saja ya kemudian ciri yang keempat yang keempat ini adalah ketika mau ditarik itu banyak alasan ketika mau ditarik banyak alasan misal kita udah deposit 500 ribu atau 1 juta pas mau ditarik itu ada aja alasannya ya kita nanti malah diminta untuk deposit yang lebih besar contoh misalnya 1 juta mau ditarik enggak bisa kita malah disuruh deposit 2 juta udah ini udah indikasi penipuan ya kalau udah gini jangan diterusin habis nanti ada orang yang diterusin terusin 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 sampai habis 160 juta gitu udah gak usah diterusin kalau kita deposit kita melakukan tugas kemudian deposit plus bonus gak bisa diambil kemudian kita malah disuruh deposit yang lebih besar udah tinggalin dan nanti uang kita kan hilang ya hilangkan sedikit jadi kalau nanti uangku 500 ribu hilang lah daripada nanti deposit ya hilang gitu nanti uangku gak kembali lah kamu kalau deposit lah apa menjamin uangmu itu akan kembali yang ada uangmu akan hilang lebih besar kan seperti itu itu ciri yang keempat yang kelima adalah memaksa memaksa jadi kata-katanya itu cenderung memaksa kalau kita menawarkan kerja ya baru waktu itu intinya kan kalau dikerjain ya dapat bonus gak dikerjain ya ways kan harusnya seperti itu tapi ini dipaksa dipaksa deposit diancam diancam bahkan ada yang diancam kalau gak deposit ini akan dilaporkan polisi karena sudah menandatangani list agreement tetapi dia mengingkari seperti itu intinya diancam-ancam pertama merayu setelah merayu gak bisa diancam kalau udah sangat seperti itu diancam kemudian ini itu gak masuk akal udah tinggalin blok aja nomernya jadi itu 5 ciri 5 ciri penipuan kerja paru waktu yang terindikasi penipuan yang apabila diteruskan ya uang anda akan disedot terus oleh mereka sebarkan informasi ini karena masih banyak korbannya terutama mungkin ibu-ibu atau orang tua sebarkan ke teman-teman kita semua biar tidak ada yang menjadi korban karena di video-video saya itu komennya banyak banget bahkan mungkin kalau di total ratusan mungkin ribuan ya komen-komen yang menjadi korban penipuan kerja paru waktu jangan sampai saudara-saudara kita teman kita orang-orang yang kita cintai terjebak modus penipuan ini jadi sebarkan video ini ke semua orang agar semua orang selamat